Pembelajaran Interaktif Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif? Yaitu, suatu pembelajaran yang membuat siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar mereka. Pembelajaran ini memberi kesempatan dan dorongan bagi siswa untuk aktif, berpikir mandiri, dan mendapatkan memori jangka panjang dari kegiatan belajar mereka. Manfaat dari pembelajaran interaktif diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan, ketertarikan, kekuatan dalam pemahaman, semangat kebersamaan, dan kebebasan berekspresi. Untuk membuat siswa aktif, kita tidak bisa bilang, nak, ayo nak, aktif, aktif, ayo semuanya aktif. Namun, kegiatan belajar yang kita sajikan tidak memberi peluang untuk menunjukkan keaktifan tersebut. Di sisi lain, untuk membuat siswa aktif, kita bisa berkata seperti ini. Anak-anak, hari ini saya punya kegiatan misconception check. Cara kerjanya seperti ini. Nah, mari kita mulai. Dengan metode yang kedua, yaitu mempersiapkan kegiatan misconception check, kita telah memberikan peluang untuk siswa belajar dengan aktif. Karena anak-anak tahu, mereka hari itu tidak hanya duduk, mencatat, dan menyimak, tapi mereka punya sebuah rangkaian kegiatan yang seru dan membuat mereka terlibat. Jadi, mari kita hadirkan pembelajaran interaktif di dalam kelas kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!